Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat dini hari, sudah lewat setengah satu. Baik, yang kami hormati para narasumber dan Bapak-Ibu sekalian, serangku peserta forum demokrasi. Kalau menyimak atau memperhatikan diskusi kita pada malam ini, ini sebenarnya ada lima kekuatan, bahkan enam kekuatan besar yang mestinya hadir di tempat ini, biar lengkap. Karena apa yang kita bahas ini sepertinya yang menjadi cuma sia-sia saja. Ya, benar yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, bahwa pemerintah daerah selalu bersama rakyat. Walaupun tadi Pak Amin menyatakan tidak pernah Kabupaten Bunebulangu ini dapat dengar ada babela-bela atau mencerusi persoalan tambang ini. Kami sudah berdarah-darah Pak. Sudah beberapa kali ketemu dengan GM, dengan kementerian, bahkan asisten dua saya dan kabar hukum sampai satu bulan, pernah satu bulan di Jakarta hanya untuk nungguin kapan GM memberikan waktu untuk kita diterima dalam rangka membahas masalah-masalah yang ada di Suwawa. Itu persalahan di situ. Cuma karena GM ini adalah investasi besar di Bunebulangu, kami harus menjaga itu. Kalau ini terganggu, maka akan menciutkan, akan membuat orang juga para pengusahaan yang tidak akan berani masuk ke Bunebulangu. Wah, di Bunebulangu tidak aman investasi, banyak gangguan. Oleh karena itu, ini kami poles dengan demikian rupa, sehingga kita mencoba ingin mengeluarkan masalah ini seperti kita mencabut benang di atas terigu, di atas ini supaya itu tidak mengganggu. Tapi sekali lagi bahwa, terus terang kami merasa menghadapi masalah game ini seperti buah simalakama. diurus ibu mati, tidak diurus bapak yang mati. Sehingga kami selalu dituduh oleh setiap ada demonstrasi, kami dianggap diam saja. Padahal sudah berbagai upaya, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, menghadirkan perkopimda, hasilnya itu-itu saja. Maka, dalam kesempatan yang sangat baik ini, sangat indah ini, pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada pihak jamper yang telah melakukan gugatan ke pengadilan. Dan ini adalah langkah cerdas. Langkah cerdas untuk menghindari konflik horizontal, menghindari kerusuhan, menghindari kekerasan. dilakukanlah lewat pengadilan, biar masyarakat umum atau semua orang bisa tahu bahwa ada proses hukum yang berjalan, yang berlangsung, yang ditempuh oleh rakyat untuk mendapatkan kepastian hukum atas hak-hak pembagian atau pengerolaan harta negara ini. Oleh karena itu, kami mengharapkan bahwa pertemuan ini tidak dilakukan atau tidak hanya di sini saja, mungkin harus menghadirkan lima unsur, sekurang-kurangnya lima unsur penting, yang semua unsur itu terbuka, jujur, berani untuk mengungkapkan apa dan bagaimana menyelesaikan ini. pemerintah daerah, pemerintah daerah tidak hanya kabupaten benar-benar, pemerintah provinsi juga harus bisa hadir. Karena urusan pertambangan tidak, bukan urusan kabupaten, provinsi perpanjangannya untuk ke pusat. Saya ingin menceritakan Pak Hadi, tanggal 30 Juni kemarin, 30 Juni kemarin, ada petisi seratus orang, petisi seratus saya menyebutkan itu, karena ada seratus orang yang tanda tangan. Tanda tangan pengaduan ke Gubernur Gorontalo, persoalan yang dialami oleh masyarakat Alo. Mereka mengadu bahwa air sudah kotor, sudah tercemar, kemudian harga ganti tanah, ganti rugi tanah tidak sesuai, kemudian tenaga kerja yang dijanjikan oleh GM untuk direkrut, itu tidak terjadi. Maka mereka menyurat ke provinsi untuk difasilitasi. Selama beberapa hari, tidak ada respon dari pemerintah provinsi. Setelah surat itu didisposisi oleh Pak Bupati ke saya, saya langsung ambil tindakan. Kita turun ke lokasi, dari jam 9 pagi, mereka nunggu saya. Nanti jam 2 sore baru bisa laksanakan, karena saya masih mendampingi general yang dari Mabes Angkatan Darat dalam rangka supervisi acara TMD. Apa yang terjadi? Mereka sudah seperti, apa namanya, sangat emosi. Gerontara Mineral diundang tidak hadir. Tidak ada hadir pada acara itu. Maka kami mengambil sikap untuk, kalau ini juga kita tidak tangani atau tidak hiraukan, tentu akan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan kami berani tanda tangan pada pernyataan, bahwa selambat-selambatnya, tanggal 2 Agustus, sudah harus ada jawaban. dari pemerintah khususnya dari Gerontara Mineral. Nah, mendahului surat, saya sudah komunikasi lisan dengan pihak GM, yang kebetulan ada salah satu manajer, salah satu staff. Saya hubungi untuk bisa menjawab apa yang menjadi tuntutan masyarakat. Saya berulang kali WA, cuma dijawabnya, terima kasih Pak Sekretar sudah poduri dengan GM. Dibilang, kami sebagai pemerintah daerah, yang namanya investor, yang namanya investasi, kami belakan dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Tetapi ketika investasi itu merugikan masyarakat, maka kami pun harus ada di depannya untuk membela masyarakat. Ini yang terjadi Pak. Nah, apa yang kita tuntut dari hari ini adalah gerental mineral tidak cukup hanya dengan pengacara yang hadir di sini. Mestinya ada pimpinan tertinggi hadir di sini. Biar kita dengarkan apa persoalan yang sebenarnya. Kalau tuntutan tadi dari dari para merahati tadi menghadirkan dokumen-dokumen, apa benar dokumen itu ada. Seperti yang Pak Nixon tanya, ya perlu juga ini mungkin kita ingin cross-check biar terang benar-benar ini persoalan. Persoalan dari tahun 1998, masa eksplorasi terus, bahkan produksi, nanti-produksi nanti tahun 2024. Itu pun masih belum pasti juga. Jadi, kemudian yang kita hadirkan juga adalah aparat ponegah hukum. Sudah ada pengadilan, sudah alhamdulillah memutuskan memenangkan sementara. Memenangkan sementara untuk menutup sementara gerental mineral. ini adalah angin segar bagi masyarakat, Bune Bolangu khususnya, dan pemerintah daerah. Sebenarnya, kalau secara ini juga Pak Duke, kami juga kecewa dengan gerental mineral. Sangat kecewa, karena ketika kami mengundang, hampir tidak mau hadir. kami datang ke sana yang menerima kami ganti-gantian. Hari ini datang ke sana, si A yang terima. Bulan depannya datang, yang terima si B. Sehingga tidak cambung, tidak nyambung apa yang menjadi tuntutan masyarakat, pemerintah daerah, terharap apa penyelesaian yang menjadi tuntutan masyarakat. Kemudian juga, kita harapkan juga adalah di samping ada gerental mineral, ada APH, ada rakyat juga ada di situ, pemerintah daerah, di dalamnya ada pemerintah provinsi, kemudian ada SDM. Sebenarnya ini, pentahelix ini menjadi, menjadi heksahelix, kalau satu yang jadi penyebabnya ini. Ini adalah pihak ketiga, yang menjadi tempat atau yang pembeli, yaitu pengusaha. Ini orang bilang cukong-cukong tersebut. Jadi enam ini. Sehingga, jadi persoalan kan persoalan, batu hitam. Sebelum ada batu hitam ini, dua tahun lalu, enggak ada ribut-ribut. Tidak ada ribut-ribut. Cuma karena batu hitam itu sudah menggiurkan orang, ini juga jadi pertanyaan sama kita. Pemerintah daerah berkepentingan di situ, bagaimana mensejahterakan masyarakat, tapi pemerintah daerah juga harus dapatkan PAD di dalamnya. Nah pertanyaannya, atau persoalannya, tidak, belum diatur, yang disebut dengan batu hitam di dalam perundangan kita. Yang ada muncul adalah tentang emas, tembaga, dan turunan lainnya. Nah turunan lainnya itu belum terdeskripsi. Apa sih sebenarnya turunan lainnya? Apakah paladium, apakah iridium, apa rhodium, yang membuat orang menjadi gila gara-gara itu. Kita memasukkan untuk bagaimana peraturan turun dari pemerintah-pemerintah pusat, agar retribusi dan banyak boleh kita masukkan di situ. konon katanya sampai hari ini belum jelas mengenai aturan tagihan atau penetapan tarif terhadap retribusi atau pajak untuk yang disebut dengan galena atau batu hitam itu. Mungkin karena teknologi kita belum sampai ke situ, sampai aturan juga belum sampai begitu. itu juga yang menjadi hal yang sangat merugikan bagi pemerintah daerah. Nah, di samping itu yang keadaan adalah kita ingin menghadirkan masyarakat, termasuk jamper, aliansi, para penambang. Hari ini kita apa yang mau kita dapatkan dari sini? dan sungguh kami pemerintah daerah sekali lagi sangat berterima kasih adanya putusan yang sudah memberikan artinya pencerahan bagi kita bahwa ini adalah salah satu upaya-upaya cerdas untuk menghindari tidak ada tumpah darah atau tidak ada kekerasan yang terjadi. Tapi sekali lagi batas kesabaran manusia itu ada batasnya. kami mengharapkan gerontal mineral ya tolong perhatikan baik-baik ini. Sudah lama sudah capek kita pak ya sudah dua tahun kami ini sudah dua tahun ya sejak masalah batu hitam ini kami sudah bolak bali Jakarta tapi sampai hari ini rupa dibuat apa ya bolak pimpong tidak pernah ya mudah-mudahan waktu dan adanya putusan pengadilan akan mempercepat keputusan yang menguntungkan semua pihak menguntungkan rakyat menguntungkan pemerintah daerah menguntungkan gerontal mineral menguntungkan juga hal-hal yang bagaimana supaya hulu dan hilir ini bisa berlanjut sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang pada intinya adalah mengimplementasikan undang-undang pasal 33 Undang-Undang Dasar pasal 33 tentang harta kekayaan bangsa ini menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat artinya seluruh isi tanah dan air tadi yang disebutkan dimanfaatkan dan merangkau meningkatkan kesejahteraan itu saja Pak Hadi menemukan pertemuan kita malam ini bisa lebih berkembang lagi dan mendapatkan solusi yang terbaik terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih